Vulnerability Analysis atau Vulnerability Assessment adalah suatu rangkaian proses mendefinisikan, mengidentifikasikan, mencari, dan mengklasifikasikan lubang-lubang kerawanan atau keamanan yang ditemukan dalam sebuah sistem. Tujuan dari Vulnerability Analysis ini adalah memberikan gambaran kepada organisasi atau perusahaan yang memiliki sistem komputer atau teknologi informasi tersebut dalam melihat eksposur risiko yang mereka hadapi dengan adanya lubang-lubang kerawanan tersebut. Tentu saja risiko inilah yang nanti akan menjadi masukan bagi manajemen dalam melakukan mitigasinya. Risiko mana saja yang benar-benar harus dihandle secara serius dan mana yang bisa dilepas begitu saja. Oleh karena itu ada lima tahapan penting yang harus dilakukan dalam melakukan Vulnerability Assessment. Yang pertama adalah pertama kita akan mendefinisikan dulu dan mengklasifikasikan jaringan atau sistem sumber daya, sistem komputasi apa yang ingin kita cek lubang-lubangnya. Yang ingin kita cek ada tidaknya kerentanan atau kerawanan tersebut. Setelah itu terhadap masing-masing resource yang ada kita coba assign tingkat kepentingannya bagi organisasi. Karena mungkin saja ada satu sama-sama hard disk tapi yang satu berisi data yang sangat rahasia. Sementara hard disk yang lain isinya adalah data yang tidak begitu penting. Tentu saja tingkat kepentingannya berbeda. Demikian juga dengan jaringan. Ada satu jaringan yang tidak boleh mati sama sekali selama 24 jam sehari karena akan mengganggu transaksi. Sementara ada jaringan yang mati 3 hari juga tidak banyak mempengaruhi revenue atau operasional seluruh usaha. Kalau sudah yang ketiga terhadap aset-aset yang kritikal tersebut coba diidentifikasikan ancaman yang mungkin terjadi. Atau istilahnya potential threat terhadap hal tersebut. Potensial threat ini harus dilihat secara menyeluruh. Karena threat itu bisa berarti berasal dari lingkungan sekitarnya, teknologi yang dipergunakan, orang-orang yang menggunakannya, proses mengelolanya. Itu semua bisa menjadi potential threat. SOP yang tidak baik tentu saja akan menjadi bagian dari lubang-lubang kerentanan yang bisa dimasuki oleh orang. Sementara SDM yang tidak memiliki security literacy yang tinggi juga kadang-kadang menjadi korban bagi pihak-pihak yang ingin melakukan social engineering. Misalnya untuk mendapatkan data-data penting. Baru yang keempat dilakukanlah strategi untuk mengatasi threat atau ancaman yang serius terhadap data-data atau aset yang penting tersebut. Setelah itu barulah ditetapkan bagaimana strategi implementasinya. Agar lubang-lubang tersebut tidak bisa dieksploitasi oleh pihak lain. Lubang tersebut bisa ditutup dengan cara patching misalnya. Atau juga lubang tersebut bisa juga dilindungi atau diproteksi dengan cara yang lain. Misalnya dengan SOP, dengan pihak-pihak yang mengelola sumber daya tersebut. Dengan teknologi yang diinstal untuk melindungi aset tersebut dan lain sebagainya. Intinya dari vulnerability assessment adalah mencari lubang-lubang kerentanan. Setiap hari sejalan dengan perkembangan teknologi yang tadinya belum ditemui lubang kerentanan dapat ditemui pada hari ini. Yang dulu dianggap tidak rentan di kemudian hari bisa menjadi rentan karena adanya teknologi baru, fenomena baru, atau hal-hal baru yang lain. Oleh karena itu disarankan antara setiap organisasi maupun perusahaan melakukan vulnerability analysis secara berkesinambungan, periodik, dan kontinu.